Assalamualaikum Wr Wb oke makasih sudah mampir di video saya oke kemarin saya tertarik dengan salah satu komentar di salah satu video saya tentang Shopee viewer saya dia menceritakan kalau berhasil jualan ya punya toko sendiri di Shopee karena bikin video nah ini menarik sekali setelah saya kepoin namanya mbak ismi rovah ya di channel videonya dia banyak memberikan review produk atau istilah terbarunya sekarang adalah haul nah haul ini apa saya juga baru tahu kalau dalam artian bahasa indonesia seperti ini jadi istilah para beauty vlogger untuk memperlihatkan berbagai produk kecantikan terbaru yang didapat diikuti dengan cerita dan review singkat ya intinya hampir sama dengan review tapi untuk haul itu biasanya dia mereview beberapa produk dan menjelaskan tempat dimana dia beli atau merekomendasikan toko nya jadi kalau dalam artian luar negeri dia ada video yang menunjukkan hasil belanjaannya jadi dia mulai dari baju atau produk lain beserta dengan tutorial atau reviewnya kalau di luar negeri seperti itu sudah sangat populer untuk video haul ini jadi mereka mereview barang belanjaan mereka yang biasanya lebih dari satu dan merekomendasikan dia belinya di toko mana dan di indonesia pun sudah banyak yang bikin video tentang haul ini tapi kalau kita lihat disini ada kebanyakan dari shopee ya mungkin karena shopee itu identik dengan cewek dan kemudahan belanjanya jadi banyak cewek-cewek yang seneng belanja di shopee ya hampir 90% produknya beli di shopee dan kalau kita lihat ya disini view nya cukup gede-gede nah ini ada yang bahkan sampai 1 juta view jadi potensial banget ya untuk video haul seperti ini dan kalau saya pelajari kalau untuk haul ini beda sama dengan endorse ya kalau haul ini biasanya mereka mereview berdasarkan pengalaman pribadi tanpa ada endorse jadi tidak disuruh dari pemilik produknya jadi mereka mereview sejujur-jujurnya jadi benar-benar menyampaikan apa kelebihan dan kekurangan produk beserta ke penjelasan mengenai tempat dia beli pelayanannya dan kualitas produk yang didapat oke untuk itu kita bisa manfaatkan ini sebagai peluang salah satunya yang diambil oleh salah satu viewer saya tadi yaitu dengan menjadi reseller oke jadi dengan video haul ini sangat berpotensi untuk dibisniskan jadi itu banyak sekali peluang bisnis yang bisa dipakai ya selain dapat penghasilan dari asan jadi dari-dari iklannya dari google ya kita juga bisa dapat potensi lain nah ada tiga jenis bisnis yang bisa dimanfaat dengan video haul ini nah sebelum ke sana kita coba cek satu persatu ya untuk video haul ini video haul ini biasanya cenderung dia mereview untuk beberapa produk nah contohnya ini dia beli produk banyak banget jadi ngambil beberapa produk untuk direview barang-barang dalam satu video dan di deskripsi itu biasanya mereka mencantumkan tempat tokonya dia beli seperti ini dan bahkan detailnya sama keterangan-keterangannya juga dan kata lihat ini interaksinya bagus banget banyak yang request produk apa aja pengen untuk di haul kan istilahnya banyak minta dibikin videonya oke untuk pertama nanti saya akan jelaskan potensi bisnis untuk pedagang yang punya toko atau buat para konten kreator ya untuk konten kreator ya dapat dari asen seperti ini ya dari iklan ya selain itu yang pertama kita bisa manfaat video haul ini untuk menampilkan link afiliasi jadi sayangnya kebanyakan disini untuk video haul kebanyakan dari Shopee ya coba dia dari Bukalapak atau Lazada dan mungkin dia bisa merekomendasikan tokonya lain dari dua marketplace itu dari Bukalapak dan Lazada bagi yang belum ngerti afiliasi ya afiliasi ini maksudnya kita menawarkan produk orang lain ya dengan menampilkan link produk yang mengarah ke produk yang dijual nanti jika ada orang yang beli produk itu melalui link yang kita pasang itu nanti kita akan dapatkan komisi jadi besaran komisinya nanti tergantung dengan nilai barang dan komisi yang diberikan sama dari pihak marketplace nya oke nanti untuk video afiliasi di Bukalapak kalian bisa cek di deskripsi nanti saya kecantumkan linknya nah enaknya afiliasi kita gak perlu repot mengurusi transaksi jadi kita tinggal terima komisi aja jika transaksinya berhasil yang kedua adalah potensi menjadi reseller ya sebagai content creator ya kita ngapain harus promosikan toko orang lain mending kita bikin toko sendiri yang menjual produk yang sama jadi kita bisa beli produk yang udah kita beli tadi dan nanti kalau ada yang order kita pesenkan dari toko kita sendiri atau kita merekomendasikan toko kita sendiri nah produk yang udah direview kan bisa kita jual lagi jadi kita jual aja di toko kita sendiri nanti lama-lama stock dari sedikit demi sedikit lama-lama juga bisa lama-lama bisa jadi toko yang besar jadi punya produk yang banyak ya untuk reseller ini seperti yang dilakukan Mbak Izmi Rovani dia mencoba bikin video tentang haul dan kemudian dia nyoba untuk buat toko sendiri dan untuk merekomendasikan barang jualannya sendiri jadi kan pinter mengambil peluang untuk memanfaatkan videonya lebih maksimal selain dapat penghasilan dari ascent dapat juga dari keuntungan jual produk sendiri yang ketiga adalah dengan dropship nah bedanya dropship dengan reseller tadi kalau di dropship kita gak usah perlu stock produk ya nanti kalau kita udah punya toko kita posting aja produk dari supplier kita tadi nah nanti kalau ada yang beli tinggal kita kontak supplier untuk ngirimkan barang jadi sebelumnya kita kontak dulu suppliernya bisa jualan secara dropship atau enggak jadi nanti barang yang kalau kita order ke supplier dikirim atas nama kita seperti itulah sistem dropship jadi kita ngirit gak perlu stock barang oke itu tadi ya bagi dari sisi konten kreator nah untuk kita yang punya toko kita bisa manfaatkan ini juga untuk media soft selling karena ini potensial banget dari liat-liat komentarnya itu banyak banget yang tertarik dengan ingin beli produknya jadi gak ada salahnya kita bisa kontak beberapa konten kreator hal ini untuk mereview produk kita coba kita tawarkan produk yang kita punya asal kita punya produk yang bagus dan pelayanan bagus nanti kita bisa serahkan ke para konten kreator jadi boleh direview sejujurnya ya misalnya ya nanti silahkan boleh dibikinin videonya nanti kerjasamanya silahkan seperti apa bisa kita supply barangnya atau dengan mengasih komisi untuk tiap penjualannya oke itu tadi ya seputar video mengenai haul ya video seperti ini sangat efektif sekali untuk digital marketing kali ini ya pertama karena ini soft selling banget yaitu dengan dia bernarasi tanpa seperti jualan tapi banyak menarik orang untuk beli dan terakhir ya untuk sebagai tips aja buat yang pengen bikin-bikin video seperti hal ini ya pastikan tetap dijaga mereview dengan secara jujur ya karena jujur itu penting untuk demi reputasi channel kita ya nanti kalau nggak sesuai dengan yang diomongin nanti akan jadi masalah kedepannya terus selanjutnya bagi yang nanti menampilkan link afili di deskripsi pastikan di bawahnya ditulis untuk disclaimer jadi dijelaskan bahwa link ini adalah afiliasi jadi nanti setiap ada penjualan akan ada komisi buat untuk konten kreatornya jadi nanti pembeli tidak akan merasa terjebak jika membeli produk melalui link kita terus lainnya tetap usahakan natural jangan seperti di endorse jadi buatlah video yang natural aja nggak perlu seperti jualan seperti di Shopee ya dia kan untuk live-nya itu sangat jualan banget kalau bisa tetap dijaga seperti reviewer ya profesional seperti itu tadi berapa potensi bisnis yang bisa kita dapat dengan konten haun seperti ini cukup sederhana tinggal unboxing ya tinggal buka paket terus di review dan merekomendasikan tokonya dari dari situ kita bisa ambil celah untuk dapat peluang bisnis yang lebih besar selain dapat dari adsense oke semoga bermanfaat video kali ini jika ada pertanyaan atau usulan boleh silahkan komen di bawah silahkan like dan subscribe buat yang belum subscribe oke terima kasih assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati